Seni Ciki Kenai pupilnya Dan senyuman kecil yang lucu Sebuah wajah untuk segitiga kita Dan jangan lupakan alisnya Selanjutnya wajah untuk hati Dan kotak juga Bukankah mereka terlihat sangat imut? Selanjutnya mari kita buat dari setepi yang rapi Untuk semua bentuk Kita melakukannya dengan baik Dan sekarang adalah bagian terbaiknya anak-anak Waktunya mengwarnai Warna kuning cerah untuk lingkaran Ayo lanjutkan seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Inilah dia lingkaran kita Tampak keren Ayo sekarang ke bentuk segitiga Warna hijau muda Warnai tetap dalam garis Agar bagus dan rapi Dan ini dia sebuah segitiga Yeay Pindah ke bentuk hati Merah muda akan terlihat bagus Bukan begitu Ayo kita warna-warna Dan mewarnai Apakah kalian bersenang-senang? Selesai Sebuah hati Terakhir Gunakan warna oranya Untuk bentuk persegi Kita hampir selesai anak-anak Gambar kita terlihat bagus Ini adalah gambar yang penuh warna dan bahagia Ini adalah cara yang asik Untuk mempelajari berbagai bentuk Kita selesai dengan persegi Ini semua berbagai bentuk kita Semoga kalian bersenang-senang Sampai jumpa lagi Hai anak-anak Ayo menggambar es loli yang enak Dengan garis melengkung Gambarlah persegi panjang Kemudian stik es krim Gabungkan semua lengkungan Ya seperti ini Sekarang es loli semangka Sebuah segitiga Kemudian stiknya Tambahkan biji-bijiannya juga Mudah bukan? Untuk selanjutnya Gambar es loli yang enak Dan stiknya juga Tambahkan garis-garis Dan selesai Waktunya mengwarnai Yang pertama warna hijau Kemudian merah muda Ayo gunakan warna emas juga Warnai stiknya juga ya Wow Sekarang yang berikutnya Hijau dan merah Untuk es loli semangka yang enak Ayo warnai bijinya Stiknya juga Untuk yang terakhir Ayo gunakan warna ungu yang cantik Dan biru langit juga Warna emas Dan warna merah muda Dan terakhir Warna hijau Jangan lupa stiknya juga Bukankah ini sangat menyenangkan? Menggambar es loli berkilau yang enak Hei anak-anak Cucu Ayo menggambar kereta Mulai dari jalurnya Dan sekarang keretanya Tambahkan lampu depan Dan jendela juga Ayo selesaikan gemar keretanya Ini sangat mudah Pokoknya ikuti saja Tambahkan semua jendela Dan lebih banyak detail Untuk kereta yang sempurna Dan sekarang Waktunya mewarnai Pertama warna coklat Sekarang warna biru langit Merah muda Untuk bagian depan Dan samping juga Ini akan menjadi kereta terkeren Warna kuning Untuk membuatnya sangat cerah Dan menyenangkan Ayo gunakan warna biru langit Untuk semua jendelanya Terima kasih telah menonton Warna jengga Warna jengga akan terlihat bagus Ayo warnai dengan cepat Dan yang terakhir Sentuhan warna biru Kereta kita telah selesai Semoga kalian bersenang-senang Halo anak-anak Halo anak-anak Dimulai dari bunga kol Gambar seperti bentuk awan Dan batangnya Sangat mudah Dan sekarang Warnai dengan warna hijau Yang rapi dan bagus ya Warnai bagian dalamnya juga Warnai bagian dalamnya juga Ini dia kembang kol kita Ayo gambar Ayo gambar wartel Sebuah bentuk awan Dan bentuk kerucut Sangat mudah Warnai dengan warna oranya Dan hijau Untuk daun batang Dan sekarang Tambahkan detail Wartel yang enak Ayo gambar jagung Bentuknya lonjong Dan sekam di bawahnya Warnai dengan warna hijau Ini sangat mudah Kuning untuk jagungnya Dan sekarang Warna kuning mudah Gambar garis-garis Untuk memperlihatkan Semua jagung Ayo tambahkan Lebih banyak detail Yeay Jagung enak Sekarang bentuk oval Daun di atasnya Bisakah kalian menebak buahnya? Ya benar Itu tomat Warnai dengan warna hijau Dan merah Ayo detailnya juga Ya seperti ini Ini terlihat sangat enak Sebuah tomat Saatnya menggambar Kacang polong Sebuah persegi panjang Untuk polongnya Lingkaran kecil Untuk kacangnya Mari warnai Dengan warna hijau muda Warna hijau yang lebih muda lagi Dan hijau tua juga Detail itu penting Terlihat bagus Hmm Kacang polong yang lezat Semoga kalian bersenang-senang Menggambar dan warnai Halo anak-anak Tidakkah kalian suka olahraga? Ayo menggambar sepak bola Gambarlah segi lima di dalam lingkaran Dan hubungkan semuanya Ayo warnai dengan warna abu-abu tua Dan abu-abu muda juga Betapa mudahnya membuat sepak bola Untuk yang berikutnya Gambar lingkaran Dan warnai dengan warna oranya Bisakah kalian menebak bola olahraga apa ini? Dan sekarang gambar garis lengkung Iya, ini bola basket kita Lalu berikutnya Bola Dengan tiga bagian Dan gambar garis lengkung di dalamnya Ayo warnai dengan warna biru Kuning Dan biru langit muda Selesai Bola foli Sekarang selanjutnya Menggambar lingkaran Dua setengah lingkaran di dalamnya Ayo warnai dengan warna hijau yang seperti ini Bagus Dan abu-abu muda Yeay Bola tenis kita terlihat bagus Yang berikutnya Sangat mudah Bola dengan tiga lingkaran kecil Warnai dengan warna abu-abu Apakah kalian tahu Bola olahraga apa ini? Warna hitam Untuk lingkaran yang lebih kecil Betul sekali itu bola bowling Bukankah menyenangkan Menggambar semua bola olahraga keren ini? Halo anak-anak Lihat Kentang goreng yang enak Ayo mulai menggambar Mulailah dengan garis dan bentuk U Dan garis lainnya Sekarang hubungkan dengan persegi panjang Mari menggambar matanya Dan senyum kecil yang lucu Sekarang untuk kentang goreng yang enak Ini sangat mudah Tinggal tambahkan persegi panjang Ayo tambahkan garis tepi Yang bagus dan rapi Tadah Mulailah mewarnai dengan warna merah Tetap di dalam garis ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang untuk kentang goreng dengan warna kuning cerah Ya, ini sudah terlihat bagus Apakah kalian jadi lapar juga? Terima kasih telah menonton! 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 Hai teman kecil Ayo lanjutkan Terima kasih telah menonton Sekarang bagian tubuhnya Bukankah anjing juga favoritmu? Ayo warnai telinganya dengan warna coklat Yang satunya juga Kita hampir selesai Untuk hidung Warna coklat tua Ekornya juga Yeay selesai Bukankah dia anjing kecil yang lucu? Hai anak-anak Untuk menggambar kupu-kupu yang indah Mari kita mulai dengan sayapnya Tubuh kecilnya Sayap satunya lagi Dan antenanya Sangat mudah Mari tambahkan juga detail cantiknya Garis melengkung Dan lingkaran kecil Wow ini akan terlihat bagus Saatnya mewarnai Mari kita mulai dengan warna emas Warnai tubuhnya Dan beberapa detailnya juga Lalu warna merah Dan warna hijau Biru yang indah Dan warna merah mudah Selanjutnya Kita gunakan warna ungu Lalu warna hijau kebiruan Dan lengkapi dengan warna magenta Sangat berwarna dan ajaib Seekor kupu-kupu Hai anak-anak Ayo menggambar anak sapi kecil yang lucu di kamar mandi Pertama Kita menggambar wajahnya Dan senyum yang manis Untuk bintik-bintik spotnya juga Tampak hebat Tampak hebat Ayo menggambar lengannya Dan bak mandi untuk teman manis kita Hmm Dia akan membutuhkan sikat untuk mandi Bukan Dan bebek kecil juga Bukankah ini sangat lucu? Hampir selesai Ayo gambar botol sabunnya Dan juga botol sabunnya Jangan lupa untuk detailnya Dan sekarang waktunya mengwarnai Gunakan warna kuning untuk wajah Dan bebeknya juga Botolnya juga ya Warna merah untuk lidah Tanduk Dan sikatnya Ayo gunakan juga Warna merah Untuk detail-detail kecil Tambahkan warna biru sekarang Untuk bintik-bintik Kita harus menggunakan warna hitam Bukankah begitu? Kita hampir selesai anak-anak Warna abu-abu untuk bak mandi Dan biru Untuk karpetnya Hei lihat Kamar mandi kita sudah siap Semoga kalian bersenang-senang Hai anak-anak Ayo buat kue yang enak dan lezat Ayo kita mulai Kita akan membuat lilim dulu Untuk kue kita Buat krim kue Oh aku paling suka bagian itu Buat dua garis miring Dan gabungkan Buat dua garis melengkung Di tengah Ayo beri garis tepi Seperti ini Waktunya untuk keajaiban Ayo mau warnai Warnai api lilin Dengan warna kuning Bukankah kue Mengingatkan kalian Pada hari ulang tahun? Warnai bagian atas kue Dengan warna kuning Ayo gunakan sedikit warna biru Dan oranya untuk lilin Warnai bagian bawah kue Dengan warna oranya Kita hampir selesai Bukankah luar biasa Menggunakan warna hijau Untuk lilin Ayo gunakan warna biru Untuk krim di bawahnya Alanya bagian atas kue Dan selanjutnya, ayo warnai lilin terakhir dengan warna merah muda. Juga beri warna titik-titik seperti ini. Tadah, kue kita sudah siap. Ayo makan kuenya. Hei anak-anak, ayo menggambar stroberi dengan daun di atasnya. Mari kita warnai dengan warna hijau. Ayo tetap berada di dalam garis. Merah untuk stroberinya. Buah terlezat dan sehat juga. Dan sekarang, gambar bijinya. Iya, seperti ini. Warnai biji dengan warna kuning. Wah, terlihat sangat bagus. Kerja bagus. Semoga kalian bersenang-senang. Strawberry Hei anak-anak, ayo menggambar Taj Mahal. Salah satu dari tujuh kajaban dunia. Dimulai dengan menara. Menara yang lebih pendek. Sekarang kubah. Dan kubah yang besar yang indah. Ulangi semuanya di sisi lain juga. Bukankah ini sangat mudah? Sekarang, gambar gapura. Jendela. Empat di setiap sisi. Gambar jendela yang lebih kecil juga. Sudah terlihat cantik, bukan? Gambar juga jendela di menaranya. Sekarang saat yang menyenangkan. Mewarnai. Kita mulai dengan warna putih untuk semuanya. Taj Mahal terbuat dari marmer putih yang indah. Ayo lanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saatnya menambahkan detail. Dengan warna abu-abu, gambarlah garis horizontal di semua menara. Sekarang ayo mewarnai semua jendela. Terima kasih telah menonton! 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 Dan sekarang sentuhan terakhir untuk bagian kubahnya! Terima kasih telah menonton! yang cantik itu selesai ini di atas mahal yang luar biasa halo anak-anak ayo kita jalan-jalan ke dunia fantasi hari ini karena kita menggambar seekor unicorn pertama mulailah dengan tubuh telinga dan mata bulat besar luar biasa sekarang gambar jambulnya dan taduk ajaib yay ayah menggambar bulu yang megah dan hidung kecil yang lucu sekarang gambar kurva besar untuk bagian tubuh lainnya kaki depan dan kaki belakang dan akhirnya ekor berbulu besar kalian melakukan pekerjaan dengan sangat baik saatnya memberi karya kita garis tepi yang bagus terlihat bagus ayo lanjutkan inilah kajaiban yang sesungguhnya ayo mewarnai yang pertama warna ungu lalu merah untuk bulunya sekarang oranya warna kuning warna kuning hijau yang indah hijau tua juga dan terakhir warna ungu betapa indahnya penampilan unicorn kita ayo gunakan warna biru untuk tanduknya gunakan warna merah muda untuk kukunya bukankah kalian bersenang-senang anak-anak ayo warnai ekornya sekarang mulailah dengan warna merah lalu oranya warna kuning hijau muda dan ungu yeay tambahkan beberapa sentuhan akhir dengan warna merah muda yang cantik ini dia anak-anak unicorn paling ajaib yang pernah ada semoga kalian bersenang-senang sampai jumpa di lain waktu halo anak-anak hari ini kita akan menggambar pizza jadi mulai dengan gambar garis tepi bundar tapi jangan semuanya karena kita akan membuat potongan ayo bikin bentuk V buat lagi di atasnya dan lanjutkan untuk membuat potongannya buat garis batas ganda karena kita suka pinggiran pizza yang tebal dan enak sekarang buat pepperoni apa topping pizza favoritmu mungkin pepperoni sayuran ayo buat buat zaitun zaitun hitam atau lebih baik yang hijau mungkin kalian juga suka cabai jalapeno kalau ingin yang lebih pedas tambahkan jamur kau tahu apa lagi yang enak untuk pizza lada aku suka lada yang hijau merah kuning dan oranya semuanya enak iya saatnya membentuk garis batas buatlah yang hitam dan tebal saatnya muwarnai mulai dari pinggiran pizzanya tentunya warna oranya karena ini sangat cantik aduh gambar dan muwarnai pizza bikin lapar ya kelihatannya renyah bukan itu dia ayo lanjutkan hmm enak bagaimana dengan keju warnai dengan warna kuning tentu saja warna tepat untuk keju keju kita mozzarella dan cheddar dicampur dengan gorgonzola sedikit aneka untuk menambahkan lebih banyak keju diatasnya sedikit aneka untuk menambahkan lebih banyak keju diatasnya tapi tentu saja ini akan semakin enak jadi ini di bagian dimana kita harus berhati-hati untuk semua topping bentuk bundar pepperoni 2 2 kalian bisa gunakan kuas yang lebih kecil tapi kalau kalian mau kalian juga bisa ganti kuasnya Ini untuk menjelajahi area secara detail Di tempat yang kalian tidak ingin keluar garis Untuk di atas toppingmu gunakan kuas yang lebih besar dan tebal Ayo lanjutkan Sekarang peperoni Warna merah jambu gelap Dan jika kalian tidak ingin peperoni Mungkin bisa jadi tomat Mungkin juga warna jingga dari saus tomatnya Hmm, enak Sekarang untuk jamur, warna abu-abu Kalian bisa menggunakan semua jenis jamur Kastanya, portobello Atau biasa saja jamur tua Pizza yang luar biasa Sekarang tambahkan parmesan Beberapa percikan di sana-sini Dipotongannya juga ya Voila Ini dia pizza kita Kerja bagus Subscribe dan tonton video lainnya Seni Ciki Terima kasih Terima kasih.